Anak Raja Wali, Jilid 57. Sambil membentak begitu, cepat sekali tubuhnya melesat ke samping si pemuda. Dia memang memiliki ginkangnya yang sangat tinggi. Karena dari itu, dia dapat bergerak dengan lincah sekali. Dia telah berhasil berada di dekat si pemuda sambil tangan kanannya dipergunakan untuk menghantam kepala si pemuda itu. Pemuda itu merasakan sambaran angin pukulan. Dia memiringkan kepalanya, dia berhasil menghindar dari pukulan wanita setengah bayi tersebut. Cepat sekali, tanpa berani berayal pula pemuda itu telah melompat buat melarikan diri. Ingin kabur kemana kau bentak wanita setengah bayi tersebut, segera juga tubuhnya telah bergerak menyusul. Tapi pemuda itu menggerakkan ginkangnya dia berusaha berlari menjauhi diri dari wanita setengah bayi yang galak itu. Dan wanita setengah bayi itu tetap mengejarnya. Gio Khoa semakin tertarik menyaksikan urusan ini, dia menduga itulah urusan dalam sebuah pintu perguruan silat. Sesungguhnya, memang diketahuinya di dalam rimba persilatan ada peraturan. Orang dari luar pintu perguruan yang tengah timbul gelombang, tidak boleh mencampurinya, akan tetapi Gio Khoa tertarik sekali, sehingga dia pun segera mengikutinya dengan hati-hati. Waktu itu pemuda berpakaian hitam tersebut telah berlari kurang lebih peluhan li, dan hampir tiba di pintu kota. Namun wanita setengah bayi itu, yang sejak tadi tengah mengejarnya dan berlari dengan ginkang yang tinggi sekali, dalam waktu yang singkat telah bisa memperdekat jarak pisah mereka. Tiba-tiba tubuhnya seperti seekor burung ngelang, menyambar kepada si pemuda. Tangan kanannya bergerak memukul dengan lewekang yang didasyat. Angin pukulan itu berkesiuran sangat kuat sekali, dan juga menyambar mendatangkan maut, yang bisa merenggut nyawa pemuda itu kalau saja si pemuda terkena serangan tersebut. Tapi si pemuda yang menyadari bahaya yang tengah mengancam dirinya, tidak mau berdiam diri saja. Dia berusaha buat menangkisnya sambil menahan larinya. Duk kuat sekali tangan mereka saling bentur, tampak tubuh si pemuda tergetar dan terpental tiga langkah, tapi tidak sampai terguling. Sedangkan pada saat si nenek yang tubuhnya hanya tergoncang, kemudian melompat buat menyerang lagi. Pukulan yang kali ini dilakukannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan pukulan sebelumnya. Dengan demikian membuat pemuda itu berusaha hendak menangkis lagi dengan memusatkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya. Di kala itu, si nenek menarik pulang tangannya, dia batal buat menyerang lebih jauh, dan tahu-tahu tangan kirinya yang telah menyambar lagi, menerjang kepada dada pemuda itu. Ih pemuda tersebut berseru tertahan, dia berusaha mengelakan pukulan itu sambil menarik pulang tangannya yang tadi ingin menangkis, tubuhnya mengelak ke samping. Namun gerakannya itu kalah cepat dibandingkan tibanya tangan si wanita setengah bayah, sebab dia telah kena terserempet, dadanya sakit bukan main, dia sampai menjerit dan tubuhnya terhuyung mundur. Hem, murid murtad, sekarang tiba waktumu untuk dibinasakan, guna menebus dosamu berseru wanita setengah bayah itu, dengan sorot metu yang mengandung hawa pembunuhan, sikapnya mengancam sekali. Sedangkan pemuda berpakaian serbah hitam tersebut segera juga sambil meringis menahan sakit, melompat buat melarikan diri. Namun nenek itu juga telah melompat sebat, tangan kanannya diulurkan, untuk menghantam lagi. Si pemuda menyadari bahwa dia sudah tidak berdaya buat menghadapi tenaga pukulan wanita itu. Kedua tangannya bergerak ke punggungnya, cepat sekali dia telah mencabut keluar kedua pedangnya, di mana sepasang pedang tersebut bergerak secepat kilat dalam bentuk gulungan, sinar keperak-perakan. Si nenek juga mengetahui, tidak bisa ia menyerang terus, karena dia pun tidak mau tangannya jika kena ditabas pedang lawannya, yang akan membuat tangannya itu bisa buntung. Di waktu itu, si pemuda merangsak terus, sepasang pedangnya bergerak-gerak sangat cepat sekali, angin berkesiuran meneru-deru. Dia menyerang dengan mengerahkan tenaga dalamnya dan juga jurus-jurus yang lihai sekali, karena mengetahui lawan yang tengah dihadapinya adalah seorang lawan yang tangguh luar biasa. Terlihat tubuh si pemuda berulang kali melompat untuk melarikan diri, acap kali setelah berhasil mendesak lawannya dengan sepasang pedangnya, dia melompat menjauhi diri, dan berusaha memutar tubuhnya untuk melarikan diri. Sayangnya wanita setengah bayak itu justru memiliki ginkeng yang tinggi sekali, sehingga dia selalu dapat mengejarnya dan menyerang dengan sepasang tangannya. Dengan demikian sama sekali dia tidak memberikan kesempatan sedikit pun juga kepada pemuda itu buat melarikan diri. Pemuda itu rupanya jadi naik darah juga. Dia jadi nekat, karena menyadari wanita setengah bayak seorang yang sangat tangguh, sehingga sulit buat dia melarikan diri. Disebabkan itulah, dia telah berusaha untuk menyerang bertubi-tubi dengan pedangnya, di mana kedua pedang itu beruntun menikam dan menabas tidak hentinya, mendesak wanita setengah bayak itu. Biarpun menghadapi sepasang pedang pemuda itu dengan bertangan kosong, dan setiap kali didesak wanita setengah bayak itu melompat mundur menghindarkan diri, tetap saja dia berada di bawah angin. Karena begitu si pemuda selesai menyerangnya, dia pun akan balas menyerang dengan sepasang tangannya, yang tidak kalah ampuhnya dibandingkan dengan sepasang pedang pemuda tersebut. Di waktu itu terlihat jelas sekali, si pemuda mulai gugup. Dia mempergunakan seluruh tenaganya pada pedangnya itu yang berkelebat-kelebat ke sana kemari dengan lincah dan penuh hawa pembunuhan, namun tetap saja dia tidak bisa mendesak wanita setengah bayak itu. Hemem, murid murtad, walaupun bagaimana hari ini adalah hari kematianmu. Aku akan mewakili gurumu, buat mengambil jiwa murtadmu. Sambil berseru begitu, tiba-tiba gerakan tubuh wanita setengah bayak itu berubah, tubuhnya seperti bayangan mengelilingi pemuda tersebut, sehingga pemuda itu tambah bingung. Jika tadi dia masih bisa memergunakan sepasang pedangnya buat menyerang dasyat kepada wanita setengah bayak itu, tapi sekarang justru dia jadi bingung kehilangan sasaran. Dia tidak bisa mengetahui dengan pasti diarah mana si wanita setengah bayak itu berada. Hal ini disebabkan wanita setengah bayak itu yang tengah mengelilinginya bergerak terlalu cepat, sehingga tubuhnya jadi seperti bertambah menjadi lima atau enam orang. Sebentar berada di sebelah kiri, sebentar di sebelah kanan atau di samping lalu di belakang. Dengan begitu, si pemuda tambah bingung. Buat sementara dia hanya membuka matanya lebar-lebar, mengawasi dengan hati yang berdebar, tanpa menyerang, karena dia ingin melihat dulu sesungguhnya di mana arah yang tepat beradanya si wanita setengah bayak itu. Gio Khoa yang mendekam di atas genting menyaksikan hal itu segera dapat menduga bahwa pemuda itu dalam 20 jurus lagi akan dapat dirubuhkan oleh lawannya. Dan dugaan Gio Khoa ternyata tidak meleset, karena setelah lewat 7 jurus pula tahu-tahu tubuh wanita setengah bayak itu berkelebat sambil mengulurkan tangan kanannya bentaknya, lepaskan. Muka pemuda itu jadi pucat, karena kedua pedangnya tahu-tahu telah lenyap dari cekalannya, di mana dia berdiri mematung, karena sepasang pedangnya telah dirampas wanita setengah bayak itu, dengan cara yang sangat menakjubkan sekali, atas kelihayan tangan wanita setengah bayak tersebut. Wanita setengah bayak itu tertawa mengejek, dia mengerahkan tenaganya. Sepasang pedang itu telah patah menjadi 4 potong. Hem, sudah kukatakan bahwa hari ini adalah hari kematianmu, berkata wanita setengah bayak itu dengan suara yang menyeramkan. Murid murtad, sekarang kau bersiap-siaplah buat menerima kematian. Sambil berkata begitu, tampak wanita setengah bayak itu melangkah perlahan-lahan menghampiri si pemuda dengan sikap mengancam memancarkan hawa pembunuhan. Pemuda itu menyadari bahwa dia sudah tidak berdaya buat menghadapi wanita setengah bayak itu. Dia berusaha untuk memutar tubuhnya, dia masih ingin angkat kaki. Wanita setengah bayak itu mengeluarkan tertawa dingin, tubuhnya melompat gesit sekali. Dia berhasil mengejar pemuda tersebut. Habislah tenaga pemuda itu. Karena jambakan tangan wanita setengah bayak yang disertai dengan lewekang yang tinggi, memijit jalan darah kia-kiat si pemuda, sehingga begitu jalan darahnya kena dicekal, seketika punahlah tenaga pemuda itu. Dia tidak bisa meronta lagi. Wanita setengah bayak itu tertawa mengejek. Hem-hem, kemana engkau hendak melarikan mengejek si wanita setengah tua itu? Jika aku telah turun tangan, Hem-hem, hem-hem, murid murtad seperti engkau memang sudah tidak bisa diberikan kesempatan buat hidup terus di dalam dunia ini. Pemuda itu lemah dan pecah nyalinya. Dia menyadari, sekarang sulit sekali buat dia melarikan diri, lolos dari tangan si wanita setengah bayak. Karena dari itu, dia bermaksud untuk meminta pengampunan saja dari wanita setengah bayak itu. Jangan, jangan membunuhku, aku bersumpah akan merubah kelakuanku sesambatan pemuda itu. Tapi wanita setengah bayak itu tertawa dingin. Hem, murid murtad seperti engkau mana pantas diampuni? Engkau harus mampus dan juga engkau tidak bisa dibiarkan hidup lebih lama lagi di dalam dunia ini, karena hanya akan menimbulkan malapetaka bagi orang-orang lainnya. Gurumu telah memberikan mandatnya, agar aku mewakilinya memusnahkan engkau, seorang murid murtad yang paling kurang ajar. Si pemuda mengeluh di dalam hatinya, karena dia menyadari bahwa wanita setengah bayak itu akan turun tangan bersungguh-sungguh, apalagi di waktu itu tampak wanita setengah bayak tersebut telah mengangkat tangan kanannya. Dia bersiap hendak menghajar batok kepala pemuda itu. Sekali saja telah pak tangan itu singgah di batok kepala pemuda itu, niscaya si pemuda akan kehilangan jiwanya dengan kepala yang remuk hancur. Dikala itu Giyokoa sendiri melihat wanita setengah bayak yang tangguh itu ingin membunuh si pemuda, yang sudah tidak berdaya itu, hatinya tidak senang. Dia pikir, jika toh wanita setengah bayak itu hendak menghukum si pemuda, yang mungkin telah melakukan perbuatan yang mendurhakai pintu perguruannya, bisa saja ia menjatuhi hukuman dengan membuat bercacat si pemuda, agar kelak di kemudian hari dia tidak bisa melakukan kejahatan lagi. Tapi justru dalam keadaan seperti itu, di saat Giyokoa hendak melompat keluar dari tempatnya bersembunyi, tampak sesosok bayangan melesat keluar dari tempat yang gelap di atas rumah penduduk. Jangan mencelakai dia terdengar teriakan seorang gadis. Orang yang baru muncul itu memang seorang, dengan baju berwarna kuning gading, wajahnya cantik sekali. Usianya mungkin baru 17 tahun. Jangan mencelakai dia lociampual, aku mohon, janganlah mencelakai dia. Wanita setengah bayang itu melirik gusar kepada gadis tersebut, kemudian katanya, gadis tidak tahu malu. Pergi kau. Dibentak begitu, gadis tersebut tidak juga meninggalkan tempat itu, dia malah merangkapkan kedua tangannya menjura dalam-dalam kepada si wanita setengah bayang itu. Ampunilah dia, janganlah diadbinasakan jika memang engkau hendak membunuhnya juga, bunuhlah aku terlebih dulu dan setelah berkata begitu dengan suara yang gemetar, tampak gadis itu menggigil diiringi tangisnya. Gio Khoa jadi berkasihan melihat gadis itu yang tentu mencintai pemuda tersebut. Ia pun jadi teringat akan hubungannya dengan Ko Tsai yang juga disukai dan disenanginya. Di waktu itu telah timbul niat di hati Gio Khoa, walaupun bagaimana dia akan membantu gadis itu menolongi si pemuda dari tangan si wanita setengah bayang tersebut. Sedangkan wanita setengah bayang itu telah berkata dengan suara yang dingin. Hem, engkau jadi menyediakan dirimu sebagai pengganti jiwa murid durhaka ini. Dia seorang pemuda yang paling buruk di dunia. Jika Atoh memang menyatakan suka padamu dan mengambil engkau sebagai istrinya, engkau akan menderita. Sebagai murid pintu perguruan kami, orang luar tidak berhak mencampuri urusan di dalam pintu perguruan kami, terlebih lagi kau, pergilah. Gadis itu menggeleng perlahan sambil menyusut air matanya. Tidak, tidak, apapun yang dikatakan Lo Chiam Pua, akan tetap dengan keputusanku bahwa aku memang harus dapat menolonginya, akuralah jika sampai harus mengorbankan jiwa buat dia. Hem, sedemikian cintakah engkau kepada manusia busuk ini kata wanita setengah bayar. Bola matanya memain, setidaknya hatinya jadi mengiri juga melihat akan kebetulan cinta gadis itu kepada pemuda yang tidak berdaya di dalam tangannya dan akan dibinasakan itu. Apakah engkau telah memikirkannya masak-masak buat membela mati-matian manusia busuk ini? Gadis itu mengangkat kepalanya memandang wanita setengah bayar itu, air matanya tetap mengucur deras sekali, dia merangkapkan tangannya, dia bilang, Benar, jika memang Lo Chiam Pua masih menghadapi jiwanya, lebih dulu Lo Chiam Pua bunuhlah aku. Aku tidak sanggup menyaksikan dia mati di tangan Lo Chiam Pua. Wanita setengah bayar itu tertawa bergelak-gelak mendengar perkataan si gadis, yang seperti memelas meminta belas kasihan darinya. Giyoko aja diterharu bukan main, dia melihat ketulusan hati akan cinta si gadis terhadap pemuda itu, yang rela mengorbankan jiwanya, asalkan pemuda yang dicintainya itu bisa diselamatkan jiwanya dari maut. Dan Giyoko aja diam-diam semakin bertekad, walaupun bagaimana dia harus menolongi pemuda itu. Dia memang ingin membantu gadis itu menyelamatkan si pemuda. Setelah puas ia tertawa bergelak-gelak seperti itu, tampak muka wanita setengah bayar tersebut berubah menjadi keras dan bengis. Bola matanya memain tidak hentinya, memancarkan sinar yang tajam sekali, katanya. Hem, jika tetap engkau ingin membela manusia busuk ini. Sayang sekali aku tidak bisa kesakitan kepada dirimu. Terserahlah kepada dirimu sendiri, engkau mau mampus atau tidak, tetapi yang pasti, orang busuk ini harus dihukum mati. Dia merupakan murid murtad dari pintu perguruannya. Sambil berkata begitu, si wanita setengah bayar tersebut mengangkat kakinya tinggi-tinggi. Dia menyedot hawa udara, karena dia mengerahkan sinkangnya dan dia bermaksud akan menghantam batok kepala pemuda yang sudah tidak berdaya di dalam cengkeraman tangan kanannya. Jangan, oh oh oh, ampunilah dia menjerit si gadis dengan suara memelas sekali, bahkan dia menubruk nekat hendak memeluk pemuda itu dan menghalangi maksud wanita setengah bayar tersebut. Tapi wanita setengah bayar itu sama sekali tidak mempedulikan sikap si gadis, karena tangan kirinya itu dibatalkan buat menghantam kepala si pemuda yang telah jadi tawanannya itu, hanya saja tangan kiri itu dikibaskan kepada si gadis. Buk seketika tubuh gadis itu terpental sangat keras sekali, karena kibasan tangan wanita setengah bayar itu memang sangat kuat. Sambil mengeluarkan jeritan nyaring, tubuh si gadis terpelanting akan rubuh dari atas genting rumah penduduk. Gio Khoa kaget, dia melihat si wanita setengah bayar itu memang memiliki tangan yang agak telengas. Segera juga Gio Khoa bermaksud hendak keluar dari tempat bersembunyinya, karena ia ingin memberikan pertolongan kepada gadis itu dan menyelamatkan si pemuda yang tidak berdaya berada dalam cengkeraman tangan si wanita setengah bayar. Cuma saja, belum lagi, Gio Khoa keluar dari tempat persembunyiannya itu, justru telah terlihat tiga sosok tubuh dengan gerakan yang gesit sekali diiringi dengan seruannya. Oh, wanita kejam! Sungguh telengas! Gadis yang tidak berdanya seperti itu telah kau hantam sedemikian kuat tanpa mengenal kasihan. Bukan hanya berkata saja, salah seorang dari ketiga sosok tubuh itu telah melompat dengan sebat, dia berhasil menahan tubuh gadis itu, agar tidak terpelanting jatuh di bawah genting rumah penduduk. Muka gadis itu pucat sekali, dia menangis terisak-isak, karena dia merasakan dadanya sakit bukan main akibat hantaman tangan kiri si wanita setengah bayar yang disertai sinkangnya. Tentu saja gadis itu-itu terluka di dalam yang tidak ringan, malah dirasakan ngeri sampai ke ulu hati. Orang yang telah menolongnya, ternyata seorang pengemis berusia 40 tahun lebih, dengan tubuh tinggi tegap, memelihara berewakan yang kasar, telah menghiburnya. Nona berdiri di sana saja, biar kami yang mengurus wanita bertangan telengas dan berhati iblis itu katanya dengan suara yang sangat sabar sekali, di mana dia telah membiarkan si gadis duduk di atas genting rumah penduduk. Tubuhnya kembali melompat ke dekat si wanita setengah bayar. Kedua orang kawannya, yang juga dua orang pengemis, telah melompat menghampiri wanita setengah bayar itu. Bola mata wanita setengah bayar tersebut telah memain tidak hentinya memancarkan kemarahan hatinya. Siapakah sebenarnya bentak si wanita setengah bayar dengan hati yang gusar bukan main, karena melihat ketiga orang pengemis ini tampaknya hendak mencampuri urusannya. Pengemis yang tadi telah menahan tubuh si gadis jatuh dari atas genting rumah penduduk segera berkata, kami adalah manusia-manusia yang tidak punya harganya di matamu, tapi kami memberanikan diri buat memohon agar pemuda itu dibebaskan. Si wanita setengah bayar itu tertawa dingin katanya, aku telah menerima mandat dari gurunya buat mewakilinya agar membunuh dan memusnahkan muridnya yang murtad ini. Karena itu, sebagai orang-orang Kang Ong tentu kalian menyadari tidak bisa kalian mencampuri urusan ini, urusan di dalam pintu perguruan yang tengah mengurus orang-orangnya. Pengemis itu mengangguk. Tepat. Memang kami tidak berhak buat mencampuri urusan di dalam sebuah pintu perguruan, jika memang pintu perguruan itu tidak ingin urusan rumah tangganya dicampuri orang luar. Tapi kami pun tidak bisa menyaksikan begitu saja, betapa engkau dengan tangan telengas dan kejam sekali, ingin membunuh pemuda yang tidak berdaya. Dan juga menurunkan tangan begitu kejam terhadap seorang gadis yang lemah. Apakah engkau tidak sadari bahwa itulah tindakan dan perbuatan pengecut? Dan kami juga tidak bisa tinggal diam menyaksikan tindakan pengecut seperti itu. Tegas sekali si pengemis berkata-kata seperti itu, sikapnya juga sangat gagah sekali. Bola mata wanita setengah bayak itu mencilak tidak hentinya, dia mendengus, lalu katanya, Hmm, aku siang keanlesian tidak akan gentar menghadapi siapapun juga, apalagi hanya menghadapi kalian yang tentunya merupakan tiga ekor tikus kurcaci dari Kepang. Pengemis yang seorang itu tertawa-tawar, katanya, memang kami adalah anggota Kepang, yang tentu tidak bisa menyaksikan seseorang bertindak sewenang-wenang, terlebih lagi di depan matuk kami. Seperti kau juga tentunya telah mengetahui, bahwa Kepang tidak akan membiarkan suatu perbuatan yang di luar batas keadilan berlaku di permukaan bumi ini. Siang keanlesian, engkau merupakan seorang tokoh rimba persilatan yang memiliki nama sangat terkenal dan juga engkau dihormati oleh orang-orang rimba persilatan dengan kepandaya ayang tinggi. Tapi, mengapa hari ini justru engkau bersikap begitu rendah, menghina kaum muda? Kata-kata pengemis itu rupanya telah dapat memanasi hati Siang keanlesian, karena tahu-tahu dia melepaskan cengkeraman pada pundak pemuda. Dia bilang, Baik, baik, aku justru ingin melihat berapa tinggi kepandayan orang-orang Kepang yang merupakan manusia-manusia pendekar gagah itu. Sambil berkata begitu, Siang keanlesian, wanita setengah bayi tersebut, berdiri dengan sikap seperti tengah menantikan penyerangan dari ketiga orang pengemis itu, katanya menantang, Ayo, Ayo majulah, mari kita melihat, siapa yang bicara besar. Kepang yang benar-benar gagah atau memang aku Siang keanlesian merupakan manusia yang gampang dihina. Ketiga pengemis itu saling pandang, lalu pengemis yang seorang, yang bertubuh gagah dan tadi telah menolongi si gadis sehingga ia tidak sampai terbanting dari atas genting telah melangkah maju setindak, sedangkan kedua kawannya telah menyingkir ke samping, buat menyaksikan. Baiklah, kami tidak pernah bertempur men kroyok, terlebih lagi terhadap seorang wanita. Biarlah aku kiepake yang akan menghadapi engkau buat main-main seratus jurus dan dia pun bersiap-siap untuk menyerang. Siang keanlesian menyadari bahwa pengemis bertubuh tinggi besar ini memiliki kepandayan tidak rendah dan tidak boleh dipandang remeh, karena tadi waktu dia bergerak begitu gesit menolongi gadis yang akan rubuh dari atas genting, juga sinar matanya yang tajam membuktikan bahwa dia memiliki kepandayan. Di waktu itu terlihat betapa siang keanlesian sudah tidak bisa menahan diri, dia bilang, mengapa masih tidak menyerang, apakah memang kebiasaan kepang buat main saling pandang saja. Siang keanlesian tidak mau memperlihatkan kelemahan dirinya, biarpun dia mengetahui lawannya tentu seorang yang lihai, toh dia memperlihatkan sikap seperti dia tidak memandang sebelah matuk kepada lawannya. Tiba-tiba kiepakei berseru, maaf tahu-tahu tubuhnya mencelat sangat gesit sekali, tangan kirinya diulur buat mencengkeram, sedangkan tangan kanannya menghantam. Siang keanlesian menangkis dengan tangan kanannya menghalau tangan kiri lawan. Tangan kanan lawan yang meluncur disertai tenaga yang kuat, telah dihadapinya dengan kelitan yang manis sekali. Malah siang keanlesian tidak berhenti sampai di situ saja, berhasil memusnahkan serangan lawannya, dia balas menyerang dengan hebat. Beruntun enam kali saling susul kedua tangannya menyerang kepada si pengemis. Apa yang dilakukannya semuanya merupakan jurus-jurus yang bisa membinasakan lawan. Karena selain tenaga dalam yang dipergunakannya sangat kuat, juga setiap sasaran yang diincar merupakan tempat kematian dari lawan. Kie pake tertawa dingin, empat kali beruntun dia mengelakkan diri. Kemudian dua serangan lawannya ditangkis dengan kekerasan pula. Buk terdengar nyaring sekali. Disusul tuk yang tidak begitu nyaring. Pukulan kelima dari siang keanlesian yang telah ditangkis, membuat tubuh siang keanlesian tergoncang hebat, dan pukulan keenamnya tiba tidak begitu keras, sehingga waktu kie pake menangkis pukulan keenam itu, suara benturan tangan mereka tidak terlalu nyaring. Sedangkan muka siang keanlesian merah padam karena marah, ia berseru nyaring dan melompat pula dengan sepasang tangan bergerak sangat sebat sekali. Kie pake juga tidak mau membuang-buang waktu, dia menangkis dan balas menyerang. Dua puluh jurus dilewatkan dengan sangat cepat. Mereka memiliki kepandayan yang tampaknya sama tingginya, sehingga di waktu itu belum terlihat siapa di antara mereka yang terdesak di bawah angin atau siapa yang menang di atas angin. Gio Khoa yang masih mendekam bersembunyi di tempatnya, menyaksikan pertempuran dengan tertarik. Tetapi ketika melihat munculnya tiga orang pengemis itu segera juga timbul perasaan tidak senangnya pada pengemis itu, karena ia teringat bahwa orang yang telah mengambil pauhoknya berpakaian sebagai pengemis. Tapi setelah mendengar percakapan yang berlangsung antara kie pake dengan siang keanlesian, pandangan Gio Khoa terhadap pengemis-pengemis itu berubah. Dia memperoleh kenyataan para pengemis itu merupakan hohon atau orang gagah yang mementingkan keadilan. Dan tidak mungkin pengemis-pengemis seperti itu mau melakukan perbuatan rendah mencuri pauhok si gadis. Tengah Gio Khoa menyaksikan dengan hati ragu-ragu terhadap ketiga pengemis itu, dia melihat gadis yang tadi hampir saja dibikin terpelanting oleh kibasan tangan siang keanlesian, telah menghampiri si pemuda yang dipelutnya. Teng Koko, kau tidak apa-apa tanyanya dengan penuh perhatian dan kekhawatiran. Si pemuda menggeleng. Kui Moai, kau jangan mencampuri urusan ini. Tidak seharusnya kau menempuh bahaya kata si pemuda. Si gadis menggelengkan kepalanya, air matanya menitik turun. Bagaimana mungkin aku bisa tenang, jika menyaksikan engkau terancam bahaya maut kata gadis itu yang menghapus air matanya. Sudahlah Kui Moai, bukankah aku tidak apa-apa kata si pemuda dengan suara yang menghibur dan diiringi senyumnya. Lebih baik kau mempergunakan kesempatan buat melarikan diri, karena jika para pengemis itu telah dirubuhkan siang keanlesian, niscaya engkau terancam bahaya yang tidak kecil. Ayo, kau cepat menyingkirkan diri menganjurkan si gadis. Pemuda itu tidak segera menyahuti. Dia memandang ke arah pertempuran yang tengah berlangsung. Dia melihat Kiepake tengah bertempur seru sekali dengan siang keanlesian, sehingga tubuh mereka berkelebat-kelebat cepat sekali. Disebabkan terlalu gesit, tubuh mereka menyerupai bayangan belaka, yang bergerak ke sana kemari tidak bisa dilihat dengan jelas. Aku tidak boleh pergi dari tempat ini. Akhirnya pemuda itu berkata perlahan kepada si gadis. Aku bisa ditolong oleh para pengemis itu. Bagaimana mungkin aku bisa melarikan diri begitu saja, sedangkan dia tengah mempertaruhkan jiwanya bertempur dengan perempuan celaka itu. Si gadis tampak gelisah sekali, tapi dia tidak memaksa lebih jauh. Sedangkan kedua orang pengemis yang menjadi kawan Kiepake telah memandang pertandingan dengan penuh perhatian. Sebab mereka melihat siang keanlesian memang memiliki kepandayan yang tinggi. Jika saja Kiepake terancam bahaya dan jatuh di bawah angin, mereka berdua akan turun tangan buat membantunya. Pemuda itu tampaknya memang memiliki hati yang baik, di mana dia tidak bisa melupakan budi orang, dan tidak bisa menjadi manusia rendah, meninggalkan para penolongnya di saat para penolongnya itu tengah menghadapi pertempuran yang hebat. Dia tidak mau menyingkirkan diri. Si gadis yang mendengar pernyataan si pemuda, menduga bahwa Tengkokonya ini bersungguh-sungguh. Dan ia jadi tambah mencintainya, karena beranggapan Tengkokonya ini seorang jantan sejati. Tetapi sebetulnya, dibalik ucapannya yang gagah perkasa itu, terselip maksud yang licik sekali. Si pemuda berbaju hitam itu melihat bahwa kepandayan Kiepake sangat tinggi sekali. Dalam pertempuran menghadapi siang keanlesian, tidak terlihat tanda-tanda bahwa Kiepake terdesak atau jatuh di bawah angin. Dengan demikian terbukti bahwa kepandayan Kiepake akan dapat diandalkannya. Dan kepandayan kedua kawan Kiepake itu pun merupakan dua orang pengemis yang sangat tangguh, karena mereka tentunya sama tingginya memiliki kepandayan seperti Kiepake. Karena dari itu, si pemuda berbaju hitam itu telah yakin, jika sampai Kiepake terdesak, tentu kedua kawannya akan maju buat membantui. Di keroyok bertiga dengan pengemis itu, jelas siang keanlesian tidak akan sanggup menghadapinya. Maka pemuda ini yang sebenarnya bernama Sam Luteng, tenang-tenang untuk menyaksikan jalannya pertempuran tersebut, dia tidak gentar lagi. Dia pun merasa kagum dengan kepandayan ketiga pengemis tersebut. Jika memang siang keanlesian dapat diusir dari tempat itu atau dirubuhkan, maka ia akan membujuk ketiga orang pengemis itu, agar menerima dirinya sebagai murid mereka. Atau setidak-tidaknya, Sam Luteng berharap bisa diajarkan ilmu yang hebat dari ketiga pengemis tersebut. Kiepake telah berulang kali mengempos semangatnya, menyerang semakin hebat. Serangan, yang dilakukan merupakan pukulan bertubi-tubi, yang selalu mengincar bagian yang berbahaya di tubuh siang keanlesian. Sedangkan siang keanlesian juga berusaha buat menghalau pukulan tersebut dengan sebaik-baiknya, yang setelah menangkis dan memunahkan pukulan lawannya, dia akan membalas menyerang. Karena tampaknya kepandayan mereka memang berimbang, sehingga mereka dapat bertempur terus tanpa memperlihatkan tanda-tanda siapa di antara mereka yang akan rubuh. Di kala itu jelas sekali kedua kawan Kiepake sudah tidak sabar, karena tampaknya mereka sudah ingin cepat-cepat menyelesaikan pertempuran tersebut. Siang keanlesian berpikir diam-diam di hatinya, Hem, pengemis Kiepang ini tampaknya bukan lawan yang mudah kurubuhkan. Biarpun seratus jurus lagi kami bertempur, belum tentu kami akan dapat menyudahi pertempuran ini dan aku tidak mungkin dapat merubuhkannya. Apalagi jika kedua kawannya itu ikut maju mengeroyok. Hem, hem, dilihat demikian, lebih baik-baik aku mendahului menurunkan tangan maut padanya.